Dr. Lois, membuat heboh dengan pernyataan kontroversinya karena tidak percaya ada COVID-19. Dr. Lois, disebut-sebut telah diamankan di Polda Metro Jaya. Hal ini diungkap oleh Dr. Tirta. Dr. Tirta menjelaskan, dirinya menjadi saksi di kasus yang menyangkut Dr. Lois ini. Saat ditanya apakah Dr. Lois diamankan, Dr. Tirta membenarkan. Lebih lanjut, Dr. Tirta mengatakan Dr. Lois dilaporkan, berkaitan pelanggaran UU nomor 4 tahun 1984, tentang wabah penyakit menular. Menurut Dr. Tirta, Dr. Lois kini sudah berada di Polda Metro Jaya. Dia dan perwakilan ID, dan pihak Polda Metro Jaya, dijadwalkan menggelar konferensi pers siang ini. Di konfirmasi terpisah, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, masih enggan membeberkan soal penangkapan Dr. Lois. Dia menyebut masih akan mengecek terlebih dahulu, kebenaran informasi itu.